Kapal-kapal perang Republik Indonesia memiliki pola tersendiri dalam penomoran dan penamaannya. Kapal pengangkut pasukan, kapal rumah sakit dan kapal tanker diberi nomor dengan awalan angka 9 dan namanya diambil dari nama Tanjung dan nama Kota Pelabuhan di Indonesia. Kapal dengan nomor lambung berawalan angka 8 misalnya KRI Tongkol 813 adalah kapal patroli dan namanya diambil dari nama ikan. Angka 7 digunakan sebagai awalan nomor kapal penyapuran jauh, namanya menggunakan nama pulau-pulau kecil di Indonesia, contohnya KRI Pulau Rengah 711. Angka 6 adalah awalan untuk kapal cepat rudal dengan menggunakan nama senjata tradisional Indonesia, yang termasuk kapal cepat rudal ini diantaranya KRI Julurit 641, KRI Manduk 621 dan KRI Kerambit 627. Kapal pengangkut tank dan landing platform dog menggunakan nomor lambung dengan awalan angka 5. Untuk kapal pengangkut tank, namanya menggunakan nama Teluk misalnya Kilimanuk, Teluk Penyu dan lain-lain. Sedangkan landing platform dog menggunakan nama Kota Pelabuhan di Indonesia, semisal KRI Surabaya, KRI Makassar dan KRI Banjarmasin. Kapal dengan nomor berawalan angka 4 adalah kapal selam, namanya menggunakan nama-nama senjata dalam cerita pewayangan. Kapal jenis fregat dan korvet memakai nomor lambung dengan awalan angka 3, namanya menggunakan nama-nama pahlawan, Contohnya KRI Diponegoro 365, KRI Ahmad Yani 351 dan KRI Raden Edi Marta Dinata dengan nomor 331. Lalu bagaimana dengan angka 2 dan 1? Angka 1 dipersiapkan sebagai nomor kapal induk Indonesia, hingga saat ini Indonesia belum pernah memiliki kapal induk. Sedangkan angka 2 digunakan sebagai nomor lambung kapal perang jenis penjelajah atau cruiser dan kapal perusak atau destroyer. Kapal destroyer namanya menggunakan nama tokoh kerajaan Indonesia. Indonesia pernah memiliki beberapa jenis kapal destroyer yaitu KRI Gajah Mada, KRI Siliwangi 201, KRI Sanjaya 203 dan KRI Sawunggaling 204. Sedangkan jenis cruiser atau penjelajah namanya diambil dari nama pulau besar. Dalam sejarahnya Indonesia pernah memiliki satu kapal penjelajah yaitu KRI Irian dengan nomor lambung 201. Pada masanya kapal ini adalah kapal perang terbesar di belahan bumi selatan. Dalam video ini kita akan mengulas tentang KRI Irian. Video ini disponsori oleh game World of Warship, game yang akan membawa kalian dalam pertempuran laut yang masif. Jadi bagi kalian yang tergila-gila dengan kapal perang dan berhayal memimpin kapal perang besar, tapi apa daya cita-cita terhalang sindrom mabuk laut dan telasopopia? Jangankan melihat laut, melihat empang saja asam lambung langsung naik. Apalagi melihat lautan yang bergecolak yang terbayang di dalamnya hanyalah makhluk megalodon, kraken, flying Dutchman dan terperangkap dalam Davy Jones locker. Tapi dengan game World of Warship, kalian bisa memimpin kapal perang melalui kursi gaming yang nyaman. Disini tersedia kapal-kapal era perang dunia hingga era perang dingin. Masa dimana pertempuran kapal laut masih menggunakan tembakan-tembakan meriam yang dahsyat sebelum era peluru kendali yang menghilangkan cita rasa seni strategi pertempuran laut. Para desainer dan kreator di game World of Warship bekerja dengan penuh passion menciptakan model kapal perang yang akurat baik dari segi dimensi, performa maupun persenjataannya. Disini kita bisa belajar tentang sejarah kapal-kapal perang di dunia. Dan ingat game ini gratis. Silahkan download melalui link yang tersedia di kolom deskripsi di bawah. Gunakan invite code BOOM untuk mendapatkan bonus menarik. Di World of Warship kita akan menintai karir mulai dari kapal perang kecil hingga menjadi raja lautan dengan kapal tempur raksasa. Dan yang menarik bagi gamer di Indonesia di game World of Warship ini terdapat KRI Irian yang akan kita bahas dalam video ini. Sekarang kita bahas tentang kapal perang terbesar yang pernah dimiliki oleh Indonesia yaitu KRI Irian dengan nomor lambung 201. Kapal ini adalah satu-satunya kapal perang jenis cruiser atau penjelajah yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Hingga saat ini belum ada kapal perang Indonesia yang menandingi KRI Irian dari segi ukuran. Bahkan pada masanya KRI Irian merupakan kapal perang terbesar di belahan bumi selatan. Kapal ini memiliki panjang 210 meter, lebar 22 meter dan bobot 13.600 ton. Sebagai perbandingan, KRI Ahmad Yani memiliki panjang 113 meter. Sedangkan KRI RE Marta Dinata panjangnya 105 meter. KRI Irian adalah kapal perang penjelajah kelas Yardlov buatan Uni Soviet. Sebelum menjadi KRI Irian, kapal ini bernama Arzenikitza. Kapal ini mulai dibuat tanggal 19 Oktober 1949. Setelah pengerjaan sekitar 1 tahun, kapal ini berhasil diluncurkan pada tanggal 17 September 1950. Dan resmi bertugas di angkatan laut Uni Soviet tahun 1952 dengan nama Arzenikitza. Setelah digunakan sekitar 10 tahun, kemudian dibeli oleh Indonesia. KRI Irian didatangkan ke Indonesia dalam rangka persiapan operasi Trikora. Operasi Trikora merupakan operasi militer dalam rangka perebutan Irian Barat dari Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda atau bekas sejahan Belanda di Nusantara menjadi wilayah Republik Indonesia. Namun, Belanda enggan menyerahkan Irian Barat. Belanda menganggap Irian Barat merupakan provinsi dari Kerajaan Belanda. Perundingan antara Indonesia dengan Belanda tidak mencapai mufakat. Penyelesaian melalui mahkamah internasional yang diusulkan Belanda tidak disetujui oleh Indonesia. Pada tanggal 19 Desember 1961 bertempat di alun-alun utara Yogyakarta, Presiden Soekarno mengeluarkan Trikomando Rakyat atau dikenal dengan Trikora. Dalam upaya yang merebut Irian Barat dari Belanda, Indonesia membutuhkan dukungan alutsista yang kuat. Untuk itu, pemerintah Indonesia memborong alutsista besar-besaran terutama dari Uni Soviet. Pembelian besar-besaran alutsista ini meliputi pesawat tempur, pesawat pembom, kapal selam, kapal perang dan termasuk salah satunya adalah kapal penjelajah. Alutsista yang dibeli Indonesia dari Uni Soviet diantaranya adalah 41 helikopter Mi-4 dan 9 helikopter Mi-6. Pesawat tempur yang terdiri dari 30 pesawat jet MiG-15, 49 unit MiG-17, 10 MiG-19 dan 20 buah pesawat tempur MiG-21 yang legendaris. Indonesia juga membeli pesawat pembom, yaitu 22 pembom ringan Ilyusin IL-28 dan 14 pesawat pembom jarak jauh TU-16 serta 12 TU-16 versi maritim. Jenis pesawat khusus pembom ini tidak lagi dimiliki Indonesia sampai saat ini. Di Matra Laut, Indonesia membeli puluhan kapal perang jenis korvet dan kapal selam hingga 12 buah, jumlah yang belum bisa disamai hingga saat ini. Indonesia juga membeli kapal perang jenis penjelajah ringan atau light cruiser yaitu satu unit kapal penjelajah kelas Yardlov. Uni Soviet menyetujui untuk menjual kapal penjelajah Arsenikitsa kepada Indonesia. Ini merupakan sejarah tersendiri dimana sebelumnya Uni Soviet tidak pernah menjual kapal perang dengan bobot sebesar ini kepada negara lain. Ini menandakan bahwa Uni Soviet pada masa itu memandang Indonesia sebagai negara yang potensial sebagai sekutu untuk melibarkan pengaruhnya di wilayah Asia Tenggara. Sebagai kapal yang dirancang dioperasikan di lautan Baltik yang beriklim dingin, kapal ini harus dimodifikasi besar-besaran agar sesuai digunakan di perairan tropis Indonesia. Namun ternyata proyek modifikasi skala besar tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar yang tidak disangkupi oleh Indonesia. Akhirnya modifikasi hanya dilakukan dengan penambahan generator listrik yang lebih kuat untuk menggerakkan ventilator tambahan. Setelah serangkaian uji coba yang juga melibatkan personil angkatan laut Indonesia, kapal ini pun berlayar ke Indonesia dan sampai di Surabaya tanggal 5 Agustus 1962. Pada 24 Januari 1963, kapal ini resmi menjadi bagian dari angkatan laut Indonesia bersamaan dengan resminya dicoret dari kedinasan angkatan laut Uni Soviet. Video ini disponsori oleh game World of Warships. Silahkan download melalui link yang tersedia di kolom deskripsi di bawah. Gunakan invite code BOOM untuk mendapatkan bonus menarik dan ingat game ini gratis. KRI Irian sebagai kapal penjelajah mampu menempuh jarak hingga 9000 mil laut. Itu artinya bisa mengelilingi lautan luar kepulauan Nusantara termasuk Papua Nugini satu putaran tanpa menambah ban bakar. Atau bisa berlayar dari Surabaya hingga ke pantai barat Amerika. Tenaga penggerak kapal menggunakan 2 buah turbin uap TB-72. Uap untuk memutar turbin ini dihasilkan oleh 6 buah kettle uap atau boiler tipe KV-68. Boiler ini memanaskan air menjadi uap bertekanan tinggi. Uap yang dihasilkan digunakan untuk memutar turbin uap. Putaran turbin uap selain digunakan untuk memutar baling-baling kapal juga disalurkan untuk memutar generator untuk menghasilkan listrik. Listrik yang dihasilkan digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari penerangan, sirkulasi udara, radar, hingga pengoperasian turret senjata. Persenjataan utama dari KRI Irian adalah meriam B38 kaliber 6 inci atau 152 mm. Meriam ini terpasang pada turet atau kubah meriam di mana tiap turet berisi 3 meriam. Kubah meriam utama ini terdapat di anjungan dan buritan masing-masing 2 buah. Sehingga jumlah total meriam 152 mm ini sebanyak 12 buah. Meriam ini memiliki jarak tembak maksimal hingga 30 km. Pada masa itu kapal dengan ukuran besar memiliki keunggulan mutlak dibandingkan dengan kapal ukuran kecil. Karena kapal besar mampu membawa meriam besar dengan jarak tembak lebih jauh. Sehingga mampu menyerang kapal musuh dari jarak di luar jangkauan tembakan musuh. Persenjataan lainnya adalah meriam multifungsi L56 kaliber 100 mm. Meriam-meriam ini dipasang pada 6 kubah yang masing-masing berisi 2 meriam. Sehingga jumlah totalnya ada 12 bucuk meriam. Sebagai perisai serangan udara, kapal ini dipersenjatai dengan meriam otomatis V11 kaliber 37 mm. Jumlahnya ada 32 bucuk yang terpasang di 18 titik. Masing-masing titik berisi 2 meriam otomatis ini dalam posisi berjajar. Untuk menghadapi ancaman kapal selam, KRI Irian dilengkapi dengan senjata torpedo 533 mm. Terdapat 10 tabung peluncur torpedo di kapal ini. Untuk memantuk pergerakan musuh, ancaman serangan udara dan navigasi, KRI Irian dipasangi berbagai radar. Jumlah totalnya ada 17 radar. Terdiri dari 4 jenis radar penjejak udara, 1 radar navigasi, dan 12 radar pengendali tembakan yang terdiri dari 3 jenis yang di barat dikenal sebagai radar sunfeeser, top bow, dan egg cup. Untuk perang elektronika juga dilengkapi dengan 2 sistem jamming watchdog. Dengan segala kemampuannya tersebut, kehadiran KRI Irian cukup untuk menggetarkan pihak Belanda. Namun, sebenarnya di internal Indonesia pengoperasian KRI Irian diliputi beragam permasalahan. Tidak jadi dilakukannya modifikasi untuk menyesuaikan suhu lingkungan, membuat kapal tersebut mengalami gangguan. Suhu yang panas dan kelembaban tropis yang tinggi, membuat satu persatu komponen KRI Irian mengalami trouble. Ditambah lagi, prosedur pengadaan yang terkesan terburu-buru dengan sistem beli putus, membuat proses alih teknologi tidak optimal. Teknisi Indonesia tidak cukup menyerap ilmu untuk perawatan kapal yang canggih dan mahal pada zamannya itu. Alhasil, hanya tiga bulan setelah berada di Indonesia, tiga dari enam boiler di KRI Irian mengalami kerusakan. Kapal hanya berjalan dengan separuh sumber tenaga. Tahun 1964, kapal ini sudah kehilangan efisiensi operasionalnya dan terpaksa kembali ke Uni Soviet untuk menjalani perbaikan. Setelah perbaikan sekitar lima bulan, KRI Irian berlayar kembali ke Indonesia. Namun, kemudian terjadi peristiwa G-30 SPKI. Setelah peristiwa G-30 SPKI, KRI Irian semakin tidak diperhatikan. Kapal ini jarang berlayar dan lebih sering teronggok di Surabaya. Nasibnya hampir sama dengan puluhan alutsista buatan Uni Soviet lainnya, terbengkalai dan akhirnya rusak. Penyebab utama hal ini adalah berhentinya pasokan suku cadang. Setelah peristiwa tahun 1965, hubungan Indonesia dengan Uni Soviet merenggang. Terlebih lagi, Indonesia masih menanggung hutang pembelian alutsista dari Uni Soviet dan bahkan belum membayar cicilan. Ketika Indonesia bermaksud membeli suku cadang, Uni Soviet hanya mau menjual secara cash karena Indonesia masih punya hutang. Selain hutang pembelian senjata, juga hutang berbagai proyek seperti pabrik baja di Cilegon, Gelura Senayan dan berbagai proyek infrastruktur lainnya. Tahun 1970, Indonesia berunding dengan Uni Soviet untuk merestrukturisasi hutang tersebut. Dicapai kesepakatan pembayaran hutang direstrukturisasi dengan jangka waktu 30 tahun dengan pembayaran mulai 1 Januari 1970. Jika Indonesia taat mematuhi kesepakatan ini, maka hutang tersebut seharusnya telah lunas pada akhir tahun 1999 pada masa Presiden BJ Habibie. Meskipun kesepakatan telah dicapai, namun kondisi KRI Irian telah sedemikian kronisnya. Air sudah mulai membanjiri bagian dalam kapal. Akhirnya, pada tahun 1972, KRI Irian dibesituakan atau diskrep oleh perusahaan Taiwan. Mengenai nasib akhir KRI Irian ini, ada beberapa kesimpang siuran. Selain versi bahwa KRI Irian diperadeli menjadi besitua di Taiwan, ada juga yang mengatakan dijual ke Jepang, juga untuk dijadikan besitua. Ada pula dukaan yang menyebut bahwa kapal ini tidak pernah sampai ke Taiwan, karena dicegat armada Uni Soviet dan dibawa ke Uni Soviet. Uni Soviet tidak mau kapal buatannya jatuh ke tangan sekutu Amerika. Namun, dari versi manapun, bisa dipastikan nasib akhir KRI Irian tetap menjadi besitua, mau itu di Taiwan, Jepang, maupun Uni Soviet. Nasibnya, sama dengan kapal-kapal cruiser kelas Yerdlov saudaranya, sebagian menjadi besitua, dijadikan sasaran latihan tembak, atau menjadi monumen terhapung. Kita tidak perlu berfantasi menghayalkan kalau KRI Irian masih ada, dan disembunyikan di suatu tempat terhasia. Era kapal penjelajah konvensional dengan persenjataan meriam besar sudah berakhir. Penggunaan kapal sejenis KRI Irian sudah tidak relevan saat ini. Munculnya rudal anti kapal membuat kapal-kapal berukuran relatif kecil mampu menembak dengan tepat sasaran yang berjarak puluhan hingga ratusan kilometer jauhnya. Ukuran kapal yang terlalu besar juga menjadikannya lebih mudah dideteksi dan menjadi sasaran empuk rudal anti kapal, selain juga tentunya biaya operasional yang mahal. KRI Irian memang sudah tidak ada di dunia nyata. Namun, kita bisa mengenang kedikdayaan KRI Irian melalui game World of Warships. Di game ini, terdapat KRI Irian sebagai salah satu premium ship. Kita bisa memainkan kapal penjelajah ini dan mencoba menembakkan senjata-senjata yang dibawanya untuk menghancurkan musuh. Download melalui link di kolom deskripsi di bawah ini dengan menggunakan invite code BOOM. Jangan lupa, game ini gratis. Kapal-kapal besar jenis cruiser atau battleship saat ini dirasa sudah tidak efisien dalam pertempuran. Meriam-meriam besar sudah digantikan oleh rudal-rudal dengan jarak berpuluh-puluh kali lipat dan akurasi yang tinggi. Kapal-kapal perang berukuran besar pernah menjadi simbol kekuatan armada laut suatu negara. Namun, sejak berakhirnya perang dunia kedua hingga era perang dingin, satu persatu kapal perang jenis battleship dipensiunkan. Kapal-kapal berukuran besar ini masih sempat difungsikan sebagai bantuan tembakan dari laut. Contohnya, kapal kelas Iowa yang digunakan dalam perang teluk. Meriam-meriam raksasa digunakan sebagai artileri untuk menujani posisi lawan dari lautan. Kapal-kapal ini juga dimodifikasi sebagai platform peluncur rudal jelajah semisal Tomahawk. Ukuran kapal yang besar membuatnya mampu mengangkut rudal dalam jumlah sangat banyak. Namun, kemudian akhirnya kapal perang besar ini pun dipensiunkan. Memang masih ada yang mempertahankan penggunaan beberapa kapal penjelajah besar, misalnya Rusia. Tetapi tidak ada kapal baru yang dibuat. Era sudah berganti. Penggunaan peluru kendali dengan jangkauan ratusan kilometer yang bisa diangkut oleh kapal berukuran relatif kecil membuat kapal berukuran sangat besar tidak lagi diperlukan. Kecuali tentunya kapal induk sebagai platform landasan pesawat. Negara seperti Indonesia diperkirakan tidak akan lagi memiliki kapal perang sebesar KRI Irian karena tidak lagi relevan untuk masa kini dan masa mendatang. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!